Halo guys, bersama gue Cikla Sukman Nah guys, di video gue kali ini Sesuai yang kemarin gue omongin Gue bakalan nge-review nih guys Keyboard baru yang wireless Nih, tebalik Nah, oh iya kemarin yang gue review mikrofon itu Sekarang gue udah pasang nih guys Tuh, keren banget kan Suaranya juga diambil Dari sini nih, tuh Berdu banget kan suara gue Pokoknya keren banget lah ini RGB-nya Gue suka banget Gue tuh pake filter yang kecil guys Soalnya kalo yang gede tuh Rada keganggu ya Soalnya kayak sempit gitu gengs Tuh, gue pake yang kecil filternya Oke, langsung aja kayak kita unboxing Ini tuh keyboard baru Namanya itu KM9 Rekzus KM9 Dia tuh wireless Bagus banget kan Dari boxnya Ini ada tiga warna Ada tiga warna Cocok banget nih guys Buat cewek-cewek ya kan Pake keyboard gini tuh lucu banget Apalagi warna pink nih Gue nih pilihnya ini warna pink Soalnya ada tiga warna Yang pertama itu ada putih Min sama pink Dan sekarang gue pake yang pink nih Langsung aja kali ya Kita buka Dan ini tuh dia Di dalam kardus ini tuh Udah keyboard sama mouse-nya juga guys Jadi ada dua tuh Kalian bisa lihat sendiri kan Gambarnya ada mouse Sama keyboard-nya Tuh Oke langsung aja kita buka kali ya Nah segelanya juga udah gue buka nih Wow Gak sabar banget gue pengen pake ya kan Kita pengen cobain pake keyboard Sama mouse-nya nih Tuh pink dua-duanya Lucu banget kan buat cewek Nah ini tuh keyboard yang gue suka Dia tuh bulet gitu loh Keycaps-nya Kayak lucu aja Nih Nih guys Nah ini sarungnya Kita lepas Wow Nah ini dia guys keyboard-nya Dia tuh Lucu banget Kayak Kecil ya Kecil Pokoknya lucu banget Keycaps-nya bulet-bulet guys Cocok buat cewek nih tuh Bulet-bulet Dan ini tuh modelnya Wireless ya Nah ini keyboard-nya Bagus banget nih Nah guys Ini tuh model keyboard-nya ini TKL Gak ada numpad-nya guys Jadi keren banget Tuh Cocok lah ya Buat main game Buat office di kantor gitu Cocok banget lah guys Soalnya model-nya ini Dia elegan banget tuh Elegan Oke langsung aja ya Gue pasang nih Baterainya Nih Baterainya kita pasang Oke Jadi kita butuh Dua baterai Jatuh lagi Oke Nah udah Kepasang nih Tuh Jadi tuh keyboard-nya Ini butuh Dua Baterai aja guys Itu kecil ya Baterainya Nah sekarang Gue bakalan ngeliat Mouse-nya nih Tuh Mouse-nya nih Kita langsung ngeliat ya guys Mouse-nya itu Wih kecil banget ya Tuh Pas banget nih Di tangan gue tuh guys Bagus banget ya Warnanya Warna pink Tuh Gila sih Oh iya nih Kita bakalan buka ya Mouse-nya Dia tuh Nih Bukanya di dari belakang Cara bukanya kayak gini guys Kita langsung aja buka Nah Nah Ternyata Di dalam mouse-nya ini Ada Ini loh guys Ada port USB gitu Buat Apa Buat wireless-nya gitu guys Tadi gue juga awalnya Nyari-nyari kan Gue bingung Ini mana dia Nggak taunya ada di dalam mouse Tuh Tersembunyi banget Nah Gue bakal seluari nih Nah ini dia nih USB-nya Port-nya Nanti kita bakal pasang nih Oke Dalamnya kayak gini Dan baterainya Ada baterai juga nih Dalam mouse-nya ada baterai Baterainya itu Ukurannya Yang sedang aja guys Yang standar Yang kayak gini Nih yang kayak gini Tadi kan keyboard-nya itu Yang kecil kan Dia butuh Dua Apa Dua batu-batu yang kecil Kayak gini kan Cuman yang kalau mouse-nya ini Dia pake Batu-batu yang satu aja Yang kayak gini Standar Nih langsung pake aja ya Oke Dan sekarang kita tutup nih Nah guys Setelah kalian udah pasang Baterainya nih Di keyboard sama mouse-nya Kalian bisa langsung pasang nih Port USB-nya Ke CPU kalian Misalkan nih guys Nanti otomatis Dia tuh nginstall sendiri Tuh Keren banget kan Dan Nanti gue bakalan coba juga Dan di dalam Kartus-nya ini Dia cuman ada ini doang guys Ada keyboard Mouse Sama buku panduan Nah ini ada buku panduannya Nah kita lihat ya Cuman ada ginian doang guys Jadi simpel banget Dalamnya Nih ada buku panduan Ini ada kartu garansi juga Nih Tuh guys Tuh Jadi kalian langsung beli ya guys Ini tuh bener-bener keren banget Cocok Dan sekarang gue bakalan cobain kali ya Kira-kira Gimana nih gue pengen nyobain keyboard baru Sama mouse baru nih Nah guys Gue udah pasang nih keyboard sama mouse-nya Tuh Kalian bisa lihat sendiri Ini tuh bener-bener keren banget Keyboardnya Elegan banget Dia tuh Keycaps-nya Bulet-bulet gitu guys Pokoknya cocok banget ya Buat main game Apalagi buat di kantor Nah Mouse-nya juga kecil Dia mini Jadi lucu banget Warnanya pink lagi Oh iya Jadi tuh kan tadi gue udah pasang Ini ya Port USB-nya Jadi kalian kalo udah pasang Dan di bawah mouse-nya ini tuh Dia ada tombol on-off-nya gitu guys Kalian harus on-in dulu ya Baru nyala tuh Dan keyboard-nya dia otomatis Nyambung sendiri tuh Nanti merah disininya guys Kalo kita ketik Nah Tuh Merah Oke Oke Sekarang gue pengen jelasin guys Ke kalian Spek dari produk keyboard sama mouse-nya Nah Keyboard-nya ini Dia tuh Ada mode transmisinya itu 2,4 GHz Dan port-nya itu USB yang tadi gue bilang Dan nilai tegangannya itu 3,0 port Dan jumlah tombolnya ada 75 K Tuh guys Dan beratnya di Berat keyboard-nya ini ada 568 gram Dimensinya itu 305 x 160 x 36 mm Tugas itu buat keyboard-nya Dan sekarang mouse-nya ya Nah Mouse-nya ini Dia tuh ada di Pi-nya 1200 nih Dan mode transmisinya 2,4 GHz Port-nya itu juga USB Sama kayak tadi keyboard Dan nilai tegangannya itu Juga sama nih 3,0 port Jumlah tombolnya itu Ada 3K Tuh Beratnya ini Beratnya 62 gram ya guys Tuh Kurang lebih 62 gram lah ya Dan dimensinya ini 116 x 60 x 32 mm Nah Tuh jadi cocok banget nih guys Buat main game ya kan Dan sekarang gue bakal nyobain nih Keyboard-nya Kita ngetik ya Kita ngetik ya kan Kayak orang-orang kantor gitu Oke Oke guys Sekarang gue udah Ke OBS Dan sekarang gue bakal Cobain ketiknya nih guys Keyboard-nya Oke Nah ini tuh Keyboard-nya ini Dia responnya Bener-bener gak ada delay ya Jadi tuh kita ngetik Dia udah muncul gitu Soalnya kan wireless ya kan Dia tuh bener-bener Responnya cepet banget Coba ya Kita ketik citra Sukma Tuh Wish mantap banget deh Tuh guys Nah dari keyboard ini tuh Switch-nya itu Dia gak berisik banget guys Beda sama yang Daxa M71 Pro ini kan 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 kalau yang Ini kan yang Daxa ini Dia tuh switch-nya itu berisik kan Ini soalnya blue switch tuh Berisik bunyinya Jadi kalau yang ke M9 ini Dia gak berisik Gak terlalu berisik tuh guys Tuh Sunyi banget ya kan Jadi Keren lah ya Keren banget buat main game Gak terlalu berisik ya kan Gak ganggu Tuh Gila sih gue suka banget nih Sama keyboardnya guys Nah keyboard dari KM9 ini Dia tuh gak terlalu berisik ya Kalau switch-nya Beda sama yang Daxa M71 Pro ini Dia tuh Switch-nya ini Soalnya blue dia Berisik tuh guys Tuh Beda banget sama yang KM9 Dia tuh sunyi banget Jadi Enak banget lah ya Kalau buat main game Dia tuh gak berisik Gak ganggu gitu guys Tuh Enak banget juga nih Keycaps-nya ya kan Tuh Dipencetnya juga enak banget Lembut gitu Lucu lagi guys Bulet-bulet ya kan Gue suka banget nih Nah Kalian bisa sendiri kan Itu bener-bener keren banget Elegant banget Pasik gitu ya Modelnya tuh Sumpah Gue suka banget nih Sumpah Dan gue bakal nyobain nih guys Nanti buat main game Kalian kalau mau penasaran ya kan Pake keyboard baru Kalian jangan lupa nih Pantengin Pantengin live streaming gue nih guys Citra Sukma Dan gue bakal main situ Main point blank Pake keyboard ini Keyboard ini juga cocok loh guys Buat kayak orang kantor gitu Buat ngetik Buat di kantor-kantor Buat kerja gitu Cocok banget nih guys Apalagi wireless ya kan Ini tuh bener-bener simple banget Tanpa kabel Cocok lah ya Gue juga Gue suka banget nih Jadi gak Gak risih Banyakkan kabel ya kan Soalnya kan Kalau main game itu Arus focus banget Dan ini tanpa kabel Jadi bantu gue banget guys Buat rapi lah Supaya rapi gitu loh Dan gue bakal pake ini nanti KM9 Rekzus KM9 guys Tuh Kalian bisa langsung beli aja nih Warna pink cocok banget kan Buat cewek Oke mungkin sampai sini aja Review gue kali ini Review keyboard KM9 Kalian jangan lupa di subscribe Videonya Dan di like juga Jangan lupa juga di follow Instagram gue Cipraskman The score guys Thank you Bye 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 bye